Tiket kereta api ekonomi jarak jauh untuk jurusan Jakarta, Bandung, dan kota-kota besar lainnya habis di bolong penumpang yang hendak merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga. Di stasiun Mojokerto, tiket kereta api pasundan jurusan Bandung telah habis sejak tanggal 20 Desember hingga 31 Desember. Bahkan kereta api ekonomi gaya baru malam jurusan Jakarta habis hingga awal Januari mendatang. Sejumlah penumpang terpaksa membeli tiket kereta api, kelas bisnis maupun eksekutif dengan harga lebih mahal. Yang tidak kebagian tiket, supaya mencari alternatif anggota yang lain. Dan yang kedua mungkin bisa diprogram jauh hari sebelumnya. Karena untuk tiket dari stasiun Mojokerto itu bisa, terutama untuk kakak ajaran jauh. Nah itu yang ekonomi, bisnis maupun eksekutif bisa dipesan 90 hari sebelum keberangkatan. Pihak stasiun kereta api Mojokerto menghimbau kepada peguna kereta api yang hendak menggunakan kereta bisnis maupun eksekutif untuk segera memesan tiket. Biasanya dalam beberapa hari ke depan, ketersediaan tiket ini makin menipis, bahkan habis saat mendekati Natal dan Tahun Baru. Dari Mojokerto, Haris Ukemi melaporkan.